Intro Wakil Bupati Morjambi Bambang Bayi Suseno pimpin rapat koordinasi masalah angkutan batu bara yang melintas wilayah Kabupaten Morjambi yang sudah meresahkan masyarakat Kumpi Ulu pada Senin pagi. Dalam rapat koordinasi ini Wakil Bupati Morjambi Bambang Bayi Suseno mendengarkan keluhan masyarakat kecamatan Kumpi Ulu yang sangat resah dengan truk batu bara yang melintas pada siang hari, menyebabkan kemacetan dan berbagai masalah lain seperti debu dan kecelakaan lalu lintas. Serta Wakil Bupati juga mencarikan solusi atau jalan tengah dari masalah ini antara pihak pengusaha batu bara dengan masyarakat Kumpi Ulu tersebut. Dalam rapat koordinasi ini dihadiri dari kedua belah pihak yaitu pihak perubahan. Bahan atau pengusaha batu bara, masyarakat kecamatan Kumpi Ulu, kejari Morjambi, pihak kepolisian serta instansi terkait lainnya. Dari hasil rapat koordinasi ini dihasilkan kesepakatan sementara antara masyarakat dengan pihak perusahaan batu bara, yaitu truk batu bara hanya diizinkan lewat pada jam 9 pagi sampai jam 4 sore, dan pada jam 7 malam sampai jam 6 pagi. Kesepakatan aturan jam truk lewat ini masih dalam tahap uji coba untuk satu bulan ke depan, dan masyarakat masih akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak perusahaan batu bara ke depannya. Itu bahwa bolehnya jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Berarti siang stop? Siang stop sama sekali. Dan dari asosiasi keberatan, karena diperkirakan kalau stop satu hari itu akan mengalami kerugian. Jadi kesepakatan sementara ini? Jadi melahirkan kesepakatan sementara tadi untuk uji coba, maksimal selama satu bulan, karena satu bulan ini diperkirakan nanti anak murid mulai aktivitas sekolah. Itu kesepakatan sementara yang digelar. Dari Jambi, Jeki Santoso, Triberata TV, Salam Triberata. 6 sampai jam 9, itu stop.